Halo, Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama saya Fendi Haris di channel Vars Entertainment Jika di video sebelumnya saya telah memberikan informasi atau edukasi kepada kalian youtube berpemula bahwa re-upload video motivasi pun ya di pojok kanan atas ini telah menghasilkan 9 juta rupiah Nah saat ini saya akan mencoba memberikan informasi atau edukasi tutorial tips lengkapnya gimana caranya untuk membuat video re-upload video viral hari ini dan itu ternyata terbukti berhasil hingga 8 juta rupiah loh pengen tahu? Simak sampai tuntas Oke salah satu ide konten segar yang tentunya sangat mudah yaitu re-upload ya re-upload namun tentunya re-upload ini harus aman dari copyright dan lain sebagainya Oke sebelum itu kita akan ajak dulu ya kalian Apa benar sih video re-upload berita viral hari ini ya berita-berita yang viral ya tentunya ya itu bisa menghasilkan Oke kita coba ya saya tadi itu browsing mengenai beritanya yaitu beritanya Gracia Polly ya salah satu ganda putri yang telah meraih medali emas di olimpiade Tokyo 2021 Nah ada salah satu channel yang ternyata sangat menarik sekali ya kita langsung mengunjungi YouTube kemudian kita ketik aja Sylvie Hong di bagian pencarian dan kita langsung tekan enter nah disini kita tekan ya Sylvie Hong oke nah kalau misalkan kalian lihat disini ada 311.000 subscriber wow keren banget ya kita scroll ke bawah Nah disini ternyata beritanya itu berita viral-viral hari ini ya dan ternyata kontennya ini juga sangat gampang sekali yaitu mengenai gambar aja ya gambar sama dubbing yang tentunya itu semua orang bisa lakukan Oke kita lihat disini sangat menarik sekali juga ya viewnya satu hari yang lalu mencapai 378.273 ya satu video aja oke kita lihat apakah benar ini dimonetize atau enggak kita klik aja dan benar ini channel sudah dimonetize dan tentunya menghasilkannya oke kita lihat ya kita kepoin aja dan kita coba menuju sosial bled kemudian tekan enter dan bagian username kita ketik aja Sylvie Hong oke Sylvie Hong kemudian kita tekan enter nah oke sosial bled sudah menampilkan ya analitik analitik channel ini dan berapa sih penghasilannya ternyata estimasi penghasilannya itu ada 627 dollar hingga 10.000 dollar wow berapa sih itu kalau misalkan dirupiahkan oke kita coba menuju kalkulator dan kita ketikkan disini 627 ya 627 627 dikali 14.000 14.000 dan hasilnya adalah wow 8.778.000 hanya video re-upload yang sangat gampang tentunya ya oke kita coba lihat dulu videonya ya apakah benar-benar gampang kita lihat dulu ya oke disini kita tombol tekan dan kita bisa melihat sendiri ya oke disini ada nama channel seperti biasa dan nah oke kita bisa lihat ya ini hanyalah gambar aja ya gambar aja kemudian didubbing kemudian dijadikan konten ya tentunya semua orang bisa walaupun bocil aja bisa apalagi kalian yang youtuber pemula oke gimana sih caranya sebenarnya ini sangat mudah sekali dan tentunya kalian harus membuat yang lebih kreatif lagi tentunya ya lebih menarik dari channel-channel yang kalian lihat misalkan re-upload mengenai berita viral hari ini yang seperti channel ini oke nanti saya akan berikan tutorialnya yaitu menggunakan Filmora nah apa sih yang dibutuhkan yang pertama adalah persiapkan materinya oke materi mengenai berita kalian bisa mengunjungi Google dan berita hari ini kita klikkan aja ya berita hari ini dan kita akan menemukan banyak sekali situs-situs disini ada dari detik ada dari kompas ada merdeka CNN tempo antara dan liputan 6.com oke kita coba yang pakai yang liputan 6.com ya kemudian klik nah disini menariknya berita hari ini juga tersedia di bagian topik terpopuler ya di bagian atas disini ada topik populer yaitu ada olimpiade Tokyo 2020 kita tekan aja olimpiade tersebut dan paling hangat berita hari ini yaitu mengenai Grecia Poly yang telah membawa medali emas ya medali emas untuk Indonesia wakaran itu untuk dibahas nah disini kebetulan untuk yang 7 jam yang lalu ya berita terbarunya yaitu mengenai enam potret Grecia Poly Apriani Rahayu bareng pelatih penuh kehangatan oke kita klik aja nah misalkan kalian ingin mereupload konten atau artikel ini caranya sangat mudah sekali seperti yang tadi kan hanya membutuhkan gambarnya ya kalian tinggal download download aja di bagian sini kemudian tekan save image as kemudian ya tinggal simpan aja kemudian kita scroll ke kanan semuanya disimpan ya oke berhubung saya sudah menyimpan semuanya dan saatnya langkah selanjutnya yang lainnya yaitu memilih lagunya gimana lagunya tentunya lagunya yang juga aman dari copyright ya caranya yaitu ke library YouTube Studio kemudian tekan enter dan di paling atas ini kita bisa langsung klik aja ya oke saat memasuki library studio musik ini kemudian di bagian sini yang garis tiga ini kita tekan yang tidak perlu atribusi dan berhubung ini adalah berita viral tentunya kita juga memasukkan lagu yang cocok dan saya sudah mencobanya dengan lagu news di bagian ini ada banyak pilihan ya silahkan tekan download saya sudah mendownloadnya yaitu newsroom news oke langkah selanjutnya apa yaitu langkah selanjutnya adalah proses editing menggunakan Filmora nah oke saat kalian sudah membuka aplikasi Filmora langkah selanjutnya yaitu tekan pada bagian import kemudian media file yang tadi kalian download yaitu mengenai foto-foto dari Gracia Poly ya gitu kita disini sudah disediakan kemudian tekan open dan kemudian kalian juga harus mengimport yaitu audionya ya audionya yang sudah kalian download ya setelah semuanya sudah diimport langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan gambarnya ke bagian layer yang pertama oke layer yang pertama nah oke kalau sudah selesai silahkan klik kanan kemudian tekan disini ada crop to fit itu gunanya apa gunanya adalah kalau misalkan ada gambar-gambar yang skillnya itu kecil sehingga bisa dibesarin menjadi satu layar sehingga kalau misalkan yang dilihat juga sangat bagus sekali ya tentunya ya oke kemudian langkah selanjutnya yaitu drag and drop lagi ke bagian atasnya ya bagian atasnya gambar-gambar tersebut jadi disini ada dua gambar nah kenapa harus ada dua gambar karena kita akan memasukkan di gambar pertama ini sebagai backgroundnya ya gimana caranya yaitu kita harus klik dua kali kemudian untuk menghindari copyright tentunya kita harus mengolah gambar ini untuk menjadi berbeda tentunya ya salah satu yang bisa kita gunakan yaitu mengurangi opacity nya nah disini ada opacity 100% kita ubah menjadi 60% oke dan kita ubah semua gambar-gambar yang ada pada layer pertama ini layer satu ini semuanya kita ubah menjadi 60% mengenai opacity nya silahkan kerjakan terlebih dahulu nah oke kalau misalkan sudah diubah mengenai opacity nya langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke layer yang kedua yaitu di atasnya dan kita ubah mengenai skill nya yaitu caranya klik dua kali kemudian disini ada transform kita pilih skill kita coba skill nya itu 60 juga 60% oke kita bisa lihat di layar nanti akan jadi seperti ini ya dan silahkan ubah skill tersebut dari foto-foto semuanya itu menjadi 60% setelah mengubah skill dan opacity nya kita harus menuju ke bagian transisi nya yaitu dengan cara pilih ctrl A kemudian disini ada transisi kita pilih transisi kemudian disini ada zoom kita pilih zoom dan ini ada banyak pilihan ya ada banyak pilihan silahkan dipilih dan saya ambil contoh yang bagian warp zoom 3 ini nah kalau misalkan sudah selesai langkah selanjutnya yaitu memasang bagian musiknya caranya yaitu ke bagian tadi bagian media kemudian drag and drop ke bagian audio di yang pertama di paling bawah oke kalau sudah selesai langkah selanjutnya yaitu memasang text nya ya memasang text atau beritanya caranya gimana silahkan untuk ke bagian berita yang tadi kemudian copy paste pada bagian text tersebut oke ctrl C kemudian kita pilih title kemudian pilih yang subtitle kemudian disini ada subtitle 15 kita pilih subtitle 15 oke kemudian arahin ke bagian setelah transisi ya oke digeser ke sini dan kita bisa untuk mengubah text di bagian sini oke jangan lupa untuk menaruhkan di bagian tengah ya bagian center oke bagian center nah kemudian kita panjangin sesuai dengan transisi yang berikutnya oke kemudian kita copy agar tidak capek lagi untuk mengerjakan dari awal dan kita memasukin text berikutnya oke oke sebagai catatan ini hanya contoh saja ya jadi kalian harus menggunakan narasi ya oke nah kalau misalkan sudah selesai maka kita bisa lihat hasilnya seperti ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih silahkan upload pada channel kalian oke itu adalah tutorial gimana caranya untuk mendapatkan penghasilan di internet salah satunya dengan youtube dan hanya menggunakan reupload berita viral hari ini dan tentunya sangat menghasilkan juga ya kalau misalkan dilihat tadi penghasilannya adalah 8 juta rupiah dan ini adalah merupakan ide konten segar juga buat kalian youtuber pemula yang juga bisa langsung kalian praktekkan di rumah kalian oke saya Fendi Haris undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam youtuber pemula terima kasih terima kasih